BTW sorry kalau agak renggang-renggang uploadnya Karena youtuber ini sosokan liburan Biarpun pengangguran bolehlah sekali-kali liburan Biar kagak bosen hari-hari mantengin minerhok mulu Dan hari ini pun kagak tau juga mau ngapain Mau bahas event tapi belum mulai Jadi ya bingung nih Gimana? Coba komen Enaknya ngapain dulu nih? Nikursi kosong Kasian amat kagak ada yang mau nemenin Bayang lo pun tak mampu kulihat lagi Oh iya, BTW nih channel lagi ulang tahun Kalian gak mau ngucapin apa kek Atau ngasih apa gitu Ngasih duit yang banyak kek Biar bisa buat bangun rumah tangga Atau dari supercell mau ngasih apa gitu Belum pernah dikasih apa-apa lo ini Ya walaupun youtuber kemarin sore Tapi ya bolehlah kasih kecil-kecilan Jangan pelit-pelit lah Tapi ya bodo amat juga sih Emang kalian nungguin konten dari nih channel Paling juga kagak kan Jadi sebenarnya serah juga mau upload kek Mau kagak kek Faedahnya apa juga ya kan kalian nonton ini Nah Enggak kerasa dah mulai tuh eventnya Langsung disambutlah dengan goblin yang bertransformasi menjadi koki Kagak usah kita dengerin dia ngomong apa Ya karena kagak nerdy sih sebenarnya Ya kalian pasti dah paham juga sama event ini Wong udah kemarin juga mulainya Jadi ya kagak perlu rinci-rinci amat jelasinnya lah Intinya ini event sama kayak pas event edan kemarin Disini ada progres-progres yang bisa dicapai dengan kalian mengumpulkan yang namanya eliksir manis Kagak ada nama lain kah? Ya sama kayak event edan kemarin Untuk mendapatkannya kalian bisa nyerang aja Seperti nyerang pada umumnya Farming Atau pus tropi buat yang penggila tropi Intinya main gitu aja Nanti juga penuh sendiri Tapi kalau emang jiwa kalian jiwa psikopat Pengen cepat-cepat penuh karena kebelet pengen beli hadiahnya Ya tinggal cari aja dimana event yang ada eliksir manisnya Entah pake apa ya pikirin sendiri Yang pengen hadiahnya kan kalian Ngapain manggabuk yang mikirin Nah Di setiap progres ada hadiahnya Ada item untuk meningkatkan level ability hero Ada medali cookies yang nantinya bisa kalian tukarkan di pasar gelap ini Dimana hadiah utamanya ada skin dan ability untuk king Tapi entah kenapa ini udah abis aja Padahal belum dibeli Jangankan beli Main eventnya aja belum tuh Dan tentunya gak cuma itu Ada pasukan yang nongol juga Ada penunggang domba sama cookie Gatau tuh kenapa namanya cookie Buat kalian yang main class royal Nah Troop yang satu ini mirip sama mini peka Cuman bentuknya roti Dan nyerangnya pun Liat itu Kayak janda Bisa muter-muter Dan demeknya tuh liat Apa-apaan itu Sekali sentuh langsung hancur Udah sekali sentuh hancur Plus serangannya demek area Emang suka nacho supercell Kalau bikin event Kalau yang penunggang domba ini Masih rada normal lah ya Sama penunggang domba pas event dulu-dulu itu Dimana tembok pertama yang dilewatinya akan hancur Yak Cuma tembok yang pertama Bukan semua tembok ketrup haram ini Ada spell juga Seperti S tapi bisa loncat-loncat gitu Mirip roh S di class royal juga Setelah membekukan area sekitar Masih ada roh-roh S yang akan melompat-lompat Selain bisa membantu untuk melemotkan defense Roh S ini juga bisa untuk mengecohkan pertahanan Mirip-mirip sama anaknya Yeti itulah Dan eliksir manis ini sistem lootingnya beda Sama eliksir edan kemarin Kalau eliksir edan itu kan setiap serangan bisa beda-beda dapatnya Bisa banyak bisa dikit Tapi kalau eliksir manis ini di satu desa musuh Ya mutlak cuma ada 300 aja 100 di masing-masing defense Ingat di defense bukan di wadah eliksir Dan letaknya pun random Bisa di inferno, archer tower, widget tower, cannon, xbow, dan lain-lain Untuk mendapatkannya sebenarnya Kagak perlu nyerang ampe 100% juga Ya cukup cari yang agak di pinggir-pinggir aja Kayak gini Abis itu ambil Terus pulang Gitu ai ampe penuh Tapi ini berlaku untuk makhluk seperti Manggabuk Yang kagak peduli ama yang namanya tropi Sekiranya bisa bikin cepat magas-gas ai Ngapain ngurusin tropi Tapi ya terserah kalian juga Mau cepat dapat hadiah dengan mengorbankan tropi Atau main santai dengan dalil biar tropi tetap aman Ya silahkan saja Hidup-hidup kalian Ya paling kalian agak dilema dikit Bingung mau milih yang mana Mau cepat dengan berkorban tropi Atau lama tapi tropi tetap aman Kalian pernah bingung milih minuman di Alpamat atau Indomaret kan Nah, rasanya sama kayak gitu Lagian eventnya juga lumayan lama Dua minggu Jadi kalaupun kalian main aman pun Masih bisa juga untuk meraih hadiahnya Anyway Yaelah pake anyway anyway segala Ini total medali cookie yang versi gratisnya Cuma 31 ribu rupiah Terus artinya apa bang Messi Ya artinya kalau lu pengen beli dua hadiah utama ini Kalian harus buka yang versi emasnya Intinya apa Ya intinya bayar dan bayar Karena kalau cuma main gratis Kalian cuma dapet 31 ribu medali cookie aja Yang artinya itu seharga sarung Thanos ini Sebenarnya terserah juga mau kalian beliin sarung Thanos Atau kalian tukerin hadiah-hadiah lain Mau dekorasi kek Kitab-kitab ajaib kek Banyaklah Sesuai selera dan mood aja Sesuaikan gaya hidup kalian aja Buat yang hanya mengutamakan fungsional Kagak peduli ama yang namanya gengsi Yaudah cukup dapetin sarung tangan Thanos aja Kagak usah beli buat dapetin skinnya Lagian skin kan kagak ngaruh juga ya kan Tapi buat yang duitnya banyak sih terserah juga Siapa tau duit lu sampe kagak kepake Sampe gudang belakang rumah aja penuh dengan duit Kalau udah gitu maya terserah lu aja Tapi jujur aja Manggabuk setuju dengan keputusan Supercell Membuat skinnya ini berbayar Karena ya biar agak eksklusif dikit Skin sebagus apapun kalau pasaran Dan banyak yang punya jadinya ya biasa aja Kagak ada eksklusif-eksklusifnya sama sekali Ke skin hantu queen yang event edan kemarin Tuh liat Punya Manggabuk pun kagak dipake Karena ya males aja rasanya Meskipun bagus Tapi banyak yang punya Rasa bangga untuk memilikinya tuh Kagak ada sama sekali Jadi ya dianggurin tuh Intinya santai aja sih untuk nyelesain misi ini Kagak usah buru-buru Main-main aja Entar juga kecapek sendiri Kayak kehidupan kalian ajalah Kalian hidup ya hidup aja gitu kan Yang penting jangan lupa nafas Ya sama Tantangan ini juga kayak begitu Bahwa santai aja Kagak usah dipikirin Anggap aja kagak ada Nanti malah enak Tau-tau udah full tuh medalinya Langsung kebeli deh hadiahnya Gini aja deh Kita hitung-hitung Medalinya kan 31 ribu nih Nah Kita bagi aja Perserangan kan dapetnya 300 Kita bagi aja 300 Nah Ketemu segitu Sekarang kita bagi 14 Karena waktu tantangannya kan 2 minggu tuh Nah Ketemu 7, sekian Artinya apaan bang Untuk mencapai 31 ribu medali Kalian cukup nyerang sehari 7 atau 8 kali aja Itu kalo dihitung pas sama berakhirnya eventnya Kalo mau cepet ya sehari nyerang 16 kali Atau langsung 103 kali juga bisa Tinggal pake cara kaya mam gabuk tadi Semua ini cuma tentang mindset cuy Sampai jumpa Sampai jumpa